selamat datang di gadgettaiman kok tau pak gua bahkan malu ini apaan sih intronya bisa ga berhenti dulu bener gaus ada suaranya selamat datang di gadgettaiman di mana kalian akan mendapatkan informasi mengenai teknologi dan dibawakan secara... Entertainment! Bapak, habis dari mana sih? Ini... Ibiza! Ibiza! Liburan! Liburan! Bapak, ini lawak, miring-miring! Berat! Pak, benerin tolong! Bentar! Otaknya, otaknya! Otaknya, siap! Oke, ini edisi liburan ya? Edisi liburan ya? Karena kita bikin ini setelah kita masing-masing pergi liburan? Iya, kita yang pergi liburan Gua ke pantai... Saya ke gunung, puncak! Puncak? Oh, puncak, Bapak? Oh iya... Aku... Buat... Anduk... Di puncak banyak yang basah soalnya Kita bikin hari ini tanggal... 17! 17! 17 Juli 17 Juli 2018 Ini kita bikin Tapi sebelum kita mulai, kita mau bacain komen-komen dulu mengenai Gadgetainment Ini kayak baca komen dari pemirsa Iya... Informasi sangat bermanfaat, teks Tapi pakai celana pendek Oh iya... Weh, jangan salah! Emang dipikir kita nggak pakai celana pendek lagi kali ini? Pakai? Pakai! Oh... Openingnya juara! Baru tadi ngeliat infotainment yang punya banyak smartphone di mejanya Wow... Eh, ini belum semua Masih ada... Ada, nah disana cuman... Nggak boleh ditaruh Yang mana, Pak? Yang itu tuh... Yang warnanya... Nah itu... Emang gilat Bentar! Ini ada yang lucu! Apa? Gue tambahin lagi komennya dari Ferdian Wahyu Lu yang baca ya? Harus dibaca loh Harus dibaca Oh itu gue pakai dani? Nggak, ini baca dulu Sidi Pi kayak supir dah Pakai baju begitu Udah sih begitu Tau kan mana supir mana majikannya? Terima kasih untuk yang komen-komen Thank you Dan yang mau komen silahkan komen Mulai dari video ini mulai juga nggak apa-apa komen aja Mau dari komen tentang kita, bukan kita, bukan kita terserah Sampai mengenai kontennya juga nggak apa-apa Dan ini berita pertama yang ingin kita kasih tau kepada kalian Adalah berita mengenai saya pergi ke Cina Oh, mau ngacak-ngacak ya? Jadi gue bersama dengan... Banyak Beberapa gadget reviewer ada Dari media ada Kayak Liputan 6, SCTV Jadi media dan juga gadget reviewer yang diundang Ya Bapak ngapain disana? Nah, ngapain gue disana? Tonton ini Silahkan Ada liputannya apa? Ada dong Silahkan Ini siapa yang namanya ya? Silahkan Jessica Iskandar disini melaporkan untuk Gadgetainment Dan Iskandar saat ini sedang berada di Hongkong Lebih tepatnya di Bandara Hongkong Dan saat ini keandisinya di Bandara Rame Dan tadi perjalanan dari Sencen ke Hongkong lumayan lancar Dan dari Beijing ke Sencen juga lumayan lancar beberapa hari yang lalu Dan ngapain Iskandar disini? Iskandar ini lagi menghadiri undangan dari Huawei Indonesia Untuk mengunjungi fasilitas-fasilitas milik Huawei Mulai dari pabriknya Kantor barunya yang kayak Disneyland Kemudian apa lagi pak? R&D R&D-nya Dan ya pokoknya macem-macemnya Lengkapnya sih sebenarnya Iskandar udah bikin videonya Jadi terserah mau nonton atau enggak Nanti adalah video lainnya Jangan ditonton di liputan kali ini Karena gak sempat belum di edit Tapi ya Udah Segitu dulu Iskandar mau pulang Udah beli oleh-oleh Jadi ya Sekian dari Iskandar Kembali ke studio Nah itu dia Dulunya cewek kali Gak tau juga Ah gimana? Enggak Enggak Ya gue gak tau Nololain yang ada Iskandar Itu bapak Jalan-jalan doang Jadi gue tuh disana Sama temen-temen itu Diundang oleh Huawei Indonesia Ke kantornya Huawei Kemudian ke research and developmentnya Huawei Kemudian juga Ke pabriknya Banyak-banyak agendanya apa ya? Banyak agendanya Dan disana gue ngeliat teknologi-teknologinya Huawei Gue ngeliat Dan gak cuma gue sih Kan temen-temen juga Tapi sayangnya Beberapa part itu gak boleh direkam Sangat-sangat rahasia Jadi gak boleh direkam Tapi untuk liputannya Sebenernya gue udah bikin ini Vlognya Yang part 1 udah publish Nanti akan ada banyak part lain Karena ini ceritanya panjang banget sebenernya Dan seru banget Lucu banget Jadi lu kemarin pas disana Ngapain aja ngeliat apa aja pak? Ngeliat produksinya Produksi smartphone Gitu-gitu Terus ada bocoran iPhone baru gak pak? Wah Kalo untuk bocoran-bocoran Merk apa pak? Seri Seri Med P Nova Ram-ram Ram gede Ram gede Warna bagus Kamera 5 Pokoknya Itu kenapa ngapain disana dong? Tonton aja makanya Tunggu aja Jadi untuk mengenai Huawei Tunggu aja Nanti akan ada informasi update lagi Di channel Analis Nukumoro Tunggu aja mengenai update-updatenya Dan kita bahas Brand lain dulu aja Yang ini lebih jelas Untuk mengenai informasinya Brand lain yang lebih jelas Apa itu pak? Kita akan bahas mengenai Oppo 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 Find X Jadi untuk yang kali ini Ini ada interview juga bahkan pak Oh ini katanya Denger-denger barangnya udah nyampe Jakarta ya Udah nyampe Jakarta Udah dipegang sama Bung ini Bung Is Bung Joni Oh Bung Joni Bung Joni Bung Joni Jadi pasti masuk Indonesia Pasti Pasti ya Informasi lebih lengkap Bisa didapat Mulai kapan? Ada di Microsite Findx.opomobile.id 18 itu kita launching 18 juga akan pre-order Oke Dan keresahan paling banyak Netizen sekarang Tentang Oppo Find X Adalah harga Kira-kira apa nih Yang bakal surprise dari Oppo Mengenai harganya Find X Ya Pasti terjangkau lah Kalian beli dengan segitu Dengan teknologi yang Kayak Alien Dengan kewarna-nya Terus kamera yang tersembunyi Itu Cukup worth it Pasti worth it ya Worth it lah Apalagi Oppo punya pabrik disini kan ya Betul Jadi pasti Stok ada Nggak goib Nyata adanya Oke Mau lihat produknya Kayak gini Sub indo by Itu baru liputan Itu beneran Sebelum 3 episode Gadgettenment Baru kali itu Baru kali ini Bung Nekkerja Besok digaji Bung Jadi Bung Jonnynya Agak beda sama Jonny yang sebelum ya Ini jidatnya lebih Ini ya Melengkung Ada H nya Sama kayak Oppo Find X Agak Agak melengkung ya OX Kampar Eh, itu Bung Joni tadi udah megang-megang kan Megang-megang apa? PR ya? Enggak ya? Kita harus sedikit flashback lagi nih Si Finex ini kan Bung Joni udah kesana nih Itu kayak spesial banget ya Karena bener-bener kerasian langsung si kameranya bisa naik turun Iya, bisa naik turun kameranya Terus, katanya dibawa juga yang transparan ya? Backcase-nya transparan Yang itu sebenernya gak dijual Karena yang masuk, informasi terakhir adalah dua warna Warna Glacier Blue Sama Warnanya, nah ini agak susah nyebutnya gue Bordeaux Bordeaux Red Bahasa Perancis, Bordeaux Tulisannya Bordeaux X Bordeaux Bordeaux Red lah Bordeaux baca coba Bordeaux Red ya, gitu lah Itu aja ada dua warna merah, warna-warna biru Kalau gue pribadi, gue lebih suka warna merahnya Glacier Blue-nya bagus, Pak Kalau lu lebih suka biru, gue lebih suka warna merah soalnya Karena apa namanya, itu pinggirannya bisa jadi notifikasi ternyata ya Pinggirannya ada Namanya, panoramik Blah-blah-blah Gitu lah Tapi yang jelas bisa nyala kok Jadi kalau ada notifikasi masuk, dia bisa nyala Kalau kameranya ketahan, terus gimana? Jawabannya adalah, ya ketahan Misalkan Lo pencet kameranya, cetuk gitu ya Kan naik nih, lo tahan nih Dia akan nahan, Pak Gak bakal kebuka Tapi kalau lepas, set Dia baru akan keluar Baru nyundul Baru nyundul Gitu Tapi rusak gak tuh? Apa? Apa, rusak gak kalau lo tahan? Kalau lo tahan seharian sih lo pegel paling Jari lo rusak sih Seharian Untuk Find X ini sebenernya akan rilis Itu tanggal 18 18 apa, Pak? 18 gue gak tau ya Ini gue rencanakan untuk publish ini tanggal 17 hari yang sama Tapi Tapi kalau memang menunggu editannya Ya berarti ini gue tayangkan di tanggal 18 Berarti hari ini untuk yang tayang ya Ya emang Harus tayang, Pak? Apa? Harus, Pak Kalau udah sama-sama mau, tayang Ada tayang golek Tayang golek Bapak lagi mikir, kan? Ya kan? Tayang golek tuh ada, Pak Saya lagi buntu nih Wah, itu ada lagu dangdut, Pak Apa? Wayang golek Wayang domen Goyang itu ya Berita ketika ini datang dari sebuah portal media online Oke Namanya Teknologwe Pakai CH Teknologwe T-E-C-H N-O-L-O-G-W G-W Dot ID Dot ID Oke Jadi Ada aplikasinya juga di Play Store Kalau gak salah Oh, ada aplikasinya Ada aplikasinya Di download Linknya tanya sama orang Ya, jadi Kemarin Salah satu portal media online itu Bikin suatu acara anniversary Sebenernya Anniversary Dan turut mengundang Youtuber terkenal Wah, siapa tuh? Ini ada liputannya nih Tapi Bong Iskan lupa Eh, Bong Iskan Chelsea Tapi Bong Iskan Tapi Bong Iskan Kemarin berhasil ngeliput Tapi dia gak ngeliput dirinya sendiri Karena malu kemarin Habis jatuh Habis jatuh Giginya kena geteng Waduh Oke, ini Ada cuplikannya Betul Kan? Stand up dia Bukan stand up Di sana gue ngisi acara Jadi pembicara Karena Ini terima kasih kepada Mas Denny, Mas Hardy Dan acaranya keren Dan itu gak cuma gue sebenernya Ada fotografer Toy Photography Ya, jadi buat moto-moto mainan Si Mas Mate Mate Tampan Hai di Instagramnya Hai Mate Nah, apa ngonek? Oke Pak, nih Berita berikutnya Ada beberapa berita Tapi kita sampaikan secara cepat aja Ya, cepat Jadi, sekilas berita Dari Gadgetman Dari Gadgetman Berita pertama Pak Berita pertama datang dari Nokia X5 Oke Nokia X5 itu kemarin dikabarkan Sudah siap rilis global 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 Tapi Gak tele-shop ya Jualan Pak Global Kalau global itu Kalau gue dari jambi global GOMBAL GOMBAL Itu yang dibangganyak di pinggir jalan GEMBEL Aduh, ada secara serius ya nih Ya, Nokia X5 Dikabarnya sudah siap rilis Device-nya secara global Tapi ada kendala Pak Kendala Jenner gak? Hah? KENDAL Pak KENDAL nih KENDAL Ya, Nokia X5 dikabarkan rilis global Tapi ada kendala Kendalanya adalah Katanya venue-nya belum siap Pak Karena venue-nya belum siap itu Kenapa? Karena dia adalah Boys Avenue Gue udah nebak Gue udah nebak Ini akannya dikesiniin nih Boys Avenue-nya dokter gak? Kok dokter? Dokter Boyce Boyce ya? Dokter Boyce Boyce Dokter Boyce Avenue Oke Jadi Banyak anak-anak sekarang yang gak tau Boys Avenue Tapi Oh iya Oh iya Ya, katanya beneran rilis Eh, mau rilis tapi gak jadi Karena tempatnya Belum siap Belum siap Jadi dia diundur Sampai akhirnya Katanya tanggal 18 Kenapa gak ngerental aja di Sebelum rumah gue di lapangan Itu nih Gak ngontek Gadget Entertainment Production Oh iya Gadget Entertainment Production Bisa sebagai EO sekarang lah Bisa hubungi Hubungi Di Instagram gue aja loh Dan berita cepet berikutnya nih Dari Samsung Galaxy Note 9 Samsung lagi nih Samsung Note 9 Note 9 Samsung Note 9 ini katanya Gak sengaja Bocor Gambarnya Foto sang CEO-nya Lupa nampil ya Apa Bocor Bocor CEO-nya namanya keren lah Siapa pak? DJ Koh Wah DJ Kongo Jadi dari Jekko ini Donut Jadi si DJ Koh ini Tertangkap gambar Lagi memegang sebuah handphone Dan ada Stylusnya Handphone ada stylusnya Dari Samsung Saat ini Paling masih Note 8 ya Note 8 Tapi kan dia adalah seorang CEO Dan ini akan Launching dalam waktu dekat Jadi ada yang menduga-duga Ini sebenarnya Emang sengaja dibocorin Oh ada 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 kesengajaan Buntu kayak Karena ini seorang CEO loh Ada satu hal yang menurut gue Agak ironi Apa pak? Berbeda nih Dengan banyak sekali brand Misalkan kayak Apple Yang terkenal banget Pimpinan-pimpinan itu Banyak dikenal orang pak Steve Jobs Secara personal terkenal Atau Tim Cook Steve Jobs Atau Tim Cook Atau John Ivey Itu terkenal Steve Jobs nya Ya Itu terkenal Sedangkan kalau Samsung Siapa sih? Oh ini Secara person tuh gak ada Jadi bisa dibilang Ada sedikit update Sebetulnya marketing manuver Dari Samsung Untuk mempopulerkan Petinggi-petingginya mereka Supaya terasa lebih personal Brandnya Jadi banyak dugaan Ini sebenarnya gak bocor Tapi emang dibocorin Ada unsur kesengajaan Ada unsur kesengajaan Supaya popularitas meningkat Kan jadi banyak yang bikin berita Mengenai hal ini soalnya Termasuk kita Dan di penghujung gadget Eman kali ini Gue akan Apa ya Munculin sebuah rubrik kali ya Rubrik baru ya Rubrik gadget turah Atau lambe gadget Terserah kalian menurut gue Lebih keren yang mana Gadget turah apa Dimana gue akan membahas Mengenai rumor Jadi rumornya ini Ya namanya rumor ya Terserah percaya atau tidak Dan masalah keabsahannya Ya namanya juga rumor Silahkan kalian cerah sendiri Silahkan cerah sendiri Ada tiga rumor Yang pengen gue share kepada kalian Apa Smartphone flagship Dari salah satu brand Yang bisa dibilang Rising star Di sepanjang 2018 Akan masuk Indonesia Dalam waktu dekat Dalam waktu Ya cukup dekat lah Hitungan jari Ya hitungan Hitungan hari Hitungan jari Minggu Hutangan minggu lah Itu akan masuk Indonesia Dan yang kedua Ada sedikit Perubahan dari sisi managerial Di salah satu brand Sehingga ini kedepannya Tampaknya akan Membuat sebuah Perubahan strategi Di brand tersebut Jadi brand ini Selama ini tuh cuman ya Bisa dibilang ya Bagus sih pak Cuman Cuman ya gitu-gitu aja Keliatannya Dan kalau ada perubahan ini Kayaknya bisa semakin meroket Dan yang rumor ketiga nih Akan ada Beberapa petinggi dari sebuah brand Asal Tiongkok Petinggi-petingginya nih Datang ke Indonesia Kurang lebih seminggu Atau dua minggu ke depan Datang langsung Datang tapi Diam-diam datang ke depan Dan mereka Mengadakan sebuah Kayak meeting Atau perkumpul Ngumpul-ngumpul Ngopi-ngopi Nongki-nongki lah ya Nongki-nongki disini ya Nongki-nongkirong-rong-rong Disini Itu untuk Memutuskan Apakah flagship mereka berikutnya Masuk Indonesia atau tidak Dan apakah itu Perkara bener atau enggaknya Tersama kali Atau kita lihat aja bersama-sama Jadi Disini sifatnya Tidak ngomongin orang Tapi memang membahas rumor Yang ada di industri gadget Karena percayalah Industri gadget itu Di Indonesia Tidak sekecil yang kalian pikir Oh luas Luas sekali Sangat luas sekali Dan sangat dalam sekali Kalau didalami Sangat luas Gak usah ngeliatin jidat saya Bisa Dan kalau kalian suka dengan videonya Silahkan like dan subscribe Dan kalau kalian suka banget Silahkan nyalain lonceng Lonceng Yang ada di bagian Sebelah subscribe Dan kalau kalian gak suka Silahkan share Ke teman-teman kalian Kenapa kalian gak suka Dengan video ini Dan kita Mau kasih juga ke kalian nih Ada masukan gak Untuk Gadgetan yang berikutnya Kita pake tema apa Silahkan tulis juga di komen Kita kali ini pake tema liburan nih Memang baru pulang liburan kan Dan ya Bis lukum baru pamit Di video selanjutnya Dah